kadang ke atas, kadang ke bawah senang bermain atau agresif ya teman-teman ya halo bersama-sama lagi ya teman-teman selamat datang di channel hewanku keliharaanku untuk kali ini saya mau review atau memperkenalkan kepada kalian seekor bajing kalapa umurnya kurang lebih 2 atau 3 bulan nah ini peking kelapanya umurnya 2 sampai dengan 3 bulan ya teman-teman ya ini jenak banget teman-teman saya rawat dari dia masih 1 bulan 1 bulan gitu bisa dilihat jenak banget ya nah ini untuk makannya ini sangat mudah sekali teman-teman ini makannya dia untuk pagi itu bubur bayi kalau untuk sore cemilannya jagung jagung manis tuh dia bukan giget teman-teman ini dia main nih kayak gini untuk mandi dia juga sering mandi masalah saya kurang lebih seminggu sekali lah mandinya tuh dia mulai tipis teman-teman kalau mandi dia seminggu sekali saya pake air hangat pake sabun dan wangi ya teman-teman ya nah tuh kalau baginya kayak gini ya teman-teman tuh tetep giget-giget tapi gak 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 bukan giget dia untuk defense ya dia mau main tuh nah ini karakternya agresif banget teman-teman makanya set up kandangnya juga itu harus banyak kayu-kayu atau batang-batang kayak dia di alamnya nih tuh jangan ajakin main saya terus tuh tuh ini kalau dalam perawatan saya dia dijemur setiap pagi kurang-kurangnya jam 9-10 dia harus kira matahari mandi seminggu sekali makan teratur minum teratur nanti bisa lihat set up kandangnya ya ya ini tipikalnya dia suka main jadi bukan yang tidur kayak contohnya kayak sugar glider itu kan sering tidur ya kalau ini dia suka main gini tuh harus dia mainnya lari-larian nah gini kalau saya datang harus dari mana pasti dia bunyi suara ada suaranya tuh terus aja dia main misalnya kayak gitu tuh lari-lari kalau kukunya kukunya ya kukunya lumayan todum tapi pas selesai mandi itu pasti saya pokoknya untuk kukunya karena buat naik-naik ini lumayan bisa bisa dapet-dap kulit teman-teman lukit teman-teman ya nah dia ini kalau dikandang mainannya juga dikit-dikit kayu dikit-dikit kayu untuk merencingkan giginya juga makanya di setup kandangnya itu harus banyak kayu nanti kita setup kandangnya harus banyak kayu harus ada tempat tidur tempat makan tempat minumnya oke kita lihat langsung ke setup kandangnya ya nah ini teman-teman untuk setup kandangnya si bajing kelapa bisa dilihat ini ada kayu-kayu buat dia bermain ya nah ini bekas gigitan-gigitannya yang tadi saya bilang ini tempat tidur tempat tidurnya dia ini untuk tempat minum ini tempat makannya masih makan bu kursun karena masih pagi nah ini kalau dia ini karakternya seperti ini tuh gak bisa diem kadang ke atas kadang ke bawah senang bermain atau agresif ya teman-teman ya nah dia ini suka gigit-gigit ini sampai seperti ini teman-teman ya untuk mengasah giginya kalau malam tidur di tempat tidurnya di situ ya seperti itu teman-teman untuk setup kandangnya teman-teman ya jadi ada untuk tempat bermainnya tempat tidurnya tempat makannya untuk buang kotornya pun gampang teman-teman jadi saya saranin kalau teman-teman mau punya bajing kelapa seperti ini untuk kandangnya seperti itu teman-teman jadi buat dia senyaman mungkin ya teman-teman ya ya dia juga gak stress kalau kandangnya kecilan kasihan juga kan kasihan gajah mungkin itu dulu teman-teman untuk perkenalan si Josh atau si bajing kelapa ini teman-teman mungkin next kita buat video untuk memperkenalkan hewan-hewan keliharan yang lainnya tetap di channel hewan keliharanku jangan lupa like comment and subscribe teman-teman ya di bawah ini teman-teman ya biar saya bisa memperkenalkan teman-teman yang lainnya oke sampai jumpa teman-teman dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati